Saudara kita awali kompas, jumlah dengan informasi pertama. Dua orang pembuat petasan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur ditangkap polisi. 20 kg bubuk bahan peledak juga turut diamankan. Terungkapnya kepemilikan bahan peledak petasan berawal dari penangkapan Ramli Idris di Jalan Raya Desa Kapuran, Kejamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Polisi awalnya curiga dengan gerak-gerik Ramli Idris yang mengendarai motor dengan membawa barang. Saat diperiksa, polisi menemukan ratusan petasan siap jual dan bahan peledak yang akan diberikan kepada pembeli. Dari penangkapan itu, polisi mendapatkan keterangan bahwa petasan dan bahan peledak didapat dari Ahmadi yang merupakan tetangganya sendiri. Saat dilakukan pengledahan di rumah Ahmadi, polisi mendapati Ahmadi sedang meracik petasan dan ditemukan puluhan kantong bahan peledak seberat 20 kg. Dari unit reskrim Polisi Wonosari telah mengamankan dua orang yang berinisial R dan M, di mana dari kedua orang tersebut berhasil diamankan atau disita. Bupuk mesiu sebanyak 20 kg, sekarang ini sedang dilaksanakan pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Di mana kedua orang tersebut diancam dengan pasal 1 ayat 1, juntuh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau bidana mati dan maksimal 20 tahun. Kedua tersangka diduga anggota jaringan produsen petasan yang dijual untuk Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.